selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan gereja Jesusi Jantung menyambut Anda ingat selalu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan selamat mendengarkan dan mencari oke buka sama-sama di 2 Samuel pasal yang ke 7 ayatnya yang ke 16 tadi pagi kita bicara soal perubahan nanti bisa dilihat dan dipelajari ini sebenarnya sambungannya karena perubahan itu bisa terjadi kapan aja dan seringkali proses dalam hidup itu dikonotasikan atau menjadi metafor di dalam Alkitab itu dikatakan dengan sebagai lembah ada banyak lembah-lembah dalam hidup ini dan banyak yang Alkitab ajarkan saya bagikan beberapa untuk supaya kita mengerti dengan benar 2 Samuel 7.16 mengatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya dihadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya ini adalah perjanjian kudusnya Tuhan kemudian terjadi di bawah kemahnya di bawah kemahnya dia kemah Daud dikatakan jadi kalau urutan daripada baik Allah itu pertamanya adalah tabernakal Musa kemah Daud kemudian terjadilah baik Allah 1 dan 2 yang didirikan oleh Salomo anaknya dan kemudian Herodes kenapa ada baik Allah karena baik Allah itu melambangkan sebuah tempat yang menaungi hadirat Tuhan hadirat Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian itu sebabnya ketika tabut perjanjian ada di dalam ruang mahasuci itu yang bisa masuk ke sana hanya imam besar itu prosesinya panjang dan jelimet dan itu semuanya ada di kitab imamat dan itu saat itu merupakan alasan daripada Daud karena dia katakan kenapa tabut perjanjian itu ada di bawah sebuah kemah yang reot lah istilahnya saya tinggal di dalam istana yang terbuat dari kayu aras yuk kita bangun baik Allah yang bagus supaya bisa menaungi hadirat Tuhan gara-gara itu jadi dia waktu ngomong itu dia kemudian kasih tau sama advisernya Nabi Natan dia bilang sama Nabi Natan coba tanya sama Tuhan Nabi Natan balik lagi sama dia udah dapet bejangan daripada Tuhan Tuhan katakan gak usah nanti yang dirikan itu biar anakmu yang namanya Salomo cuma gara-gara inisiatif itu berasal daripada Daud keluarlah perjanjian kudus ini 2 Samuel 7 dan 16 ini keluarga keturunan kerajaanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya kata selama-lamanya dan kata kokoh itu itu masih kita bisa lihat sampai hari ini setelah Daud mendapatkan perjanjian kudus atau holy covenant itu keturunan demi keturunannya dia banyak yang hidup dalam dosa dan Alkitab selalu mencatat begini harusnya aku koyakan kerajaanmu tetapi karena Daud aku luputkan karena ada perjanjian ini keluarga dan keturunannya dikokohkan itu terus menerus begitu ada Salomo, ada Raja Abiyam terus kalau kita baca begitu 300 tahun setelah Daud udah gak ada udah meninggal ada seorang Raja namanya Raja Hiskiyah dikepung sama bangsa Asyur di dua Raja-Raja 19 Raja Asyur itu mengepung dengan 185 ribu tentara dan pada saat itu Alkitab mengatakan dengan jelas malekat keluar pada malam hari dibunuhnya lah 185 ribu tentara Asyur dan Alkitab mengatakan dengan jelas aku lakukan ini karena namaku dan karena moyangmu Daud jadi keluarga dan keturunannya dikokohkan itu betul-betul dijaga Tuhan itu kejadian Raja Hiskiyah itu itu 300 tahun Daud udah gak ada udah meninggal kalau kita tarik sampai ke hari ini kita menemui sebuah bangsa namanya bangsa Israel kalau Bapak Ibu pernah kesana tidak lebih dari 5% bangsa Israel yang percaya kepada Yesus atau lahir baru kebanyakan memang masih menganut agama Yahudi dan mereka masih menantikan Mesias tetapi bangsa itu sampai hari ini dikokohkan Tuhan, dijaga Tuhan bukan sekedar dijaga saja dari ketika dia dikepung dengan berbagai negara besar dan akhirnya dia menang kita bisa pelajari sejarahnya Yom Kippur dan seterusnya sekarang ada tour ke Israel Bapak Ibu bisa datang ke Tel Aviv kami akan berangkat lagi nanti bulan Juni ini ada tour ke Tel Aviv yang betul-betul tidak mengunjungi holy sites tetapi mengunjungi tempat-tempat atau pabrik-pabrik yang kita dibuat belajar untuk mengerti apa sih yang diinovasi atau ditemukan sama bangsa Yahudi handphone yang kita pegang itu di dalamnya ada chip prosesor yang menciptakan mereka mereka tidak pernah menciptakan telpon dengan logo atau brand yang terkenal kita memiliki telpon kita dengan brand-brand yang seperti biasa kita beli ya ada produk dari Korea, dari China, dari Amerika tetapi semua itu ketika dibeli sama kita mereka dapat royaltinya karena chip prosesor itu di dalamnya mereka bangsa yang sangat pandai mereka adalah bangsa yang menguasai perbankan dunia dan sistem di awal itu ada di sana dan kita bisa tour dan bisa lihat mereka adalah bangsa yang pertama kali lewat perusahaan Given Image namanya pertama kali mereka menemukan kamera yang bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia untuk melihat organ-organ itu mereka dalam dunia medis mereka menguasai dunia perbankan mereka menguasai bahkan dunia keamanan dan militer mereka kuasai saya waktu masih sekolah dulu di sana saya punya teman banyak dari Marines dari US Marines mereka katakan mereka sering sekali untuk pergi ke Israel untuk mendapatkan konsultasi itu sebabnya Israel menjadi afiliasi yang sangat kerat dengan bangsa Amerika itu terjadi sampai hari ini itu menggenapi ayat ini keluarga dan keturunanmu akan kokohkan sampai selama-lamanya kenapa saya bawa ini ke permukaan supaya kita mengerti bahwa ada raja ya ada raja yang bernama Ben Hadad dia tahu bahwa keturunannya raja Daud ini dijaga Tuhan jadi dia berpikir saya kepung aja deh karena semua bangsa-bangsa yang melawan mereka kalah jadi akhirnya dia ngajak teman-temannya dari berbagai kerajaan untuk mengepung bangsa Israel dan berperang dengan mereka satu raja-raja 20 ayat yang pertama mengatakan begini satu raja-raja 20 ayat yang pertama Ben Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta lalu ia maju mengepung Samaria dan memeranginya bayangin 32 orang raja ada tafsiran yang mengatakan dengan dia jadi 33 atau termasuk dia jadi 32 apapun itu numbersnya 32 atau 33 itu berarti kepung udah ngepung segitu banyak kerajaan karena mereka selalu kalah jadi mereka berpikir kita harus menyerang udah kita kepung aja deh gitu dulu saya sekolahnya di SMA 1 Budi Utomo ada gak alumni Budi Utomo gak ada ya sekolah yang suka tawuran di dalam jalan 1 Budi Utomo itu rajanya Jakarta kenapa? karena dari ujung jalan sampai ujung jalan dulu zaman saya tahun 80an itu ada 5 sekolah SMA 1 jaman saya muridnya 3000 satu angkatan 1000 satu angkatan 20 kelas isinya 50 orang ada kelas pagi kelas siang kalau sekarang kita lagi reuni saya begini lu yang mana ya? gak inget teman sekelasnya karena kebanyakan udah kayak pasar sebelahnya STM 1 Jakarta sebelahnya lagi STM 5 STM PGRI gak ada yang berani nyerang kita kalau kita berantem tawuran sama saya gak pernah tawuran saya cuma ceritain teman-teman saya saya pulang saya anak baik kalau tawuran mereka tawuran mereka mainnya kayak gini nih kepungan makanya rajanya Jakarta zaman-zaman tahun 80an sekarang udah baik-baik lah mereka adik-adik kelas saya mudah-mudahan udah bertobat semua ya tapi itulah makanya terkenal kan kalau orang Jakarta bilang SMA dari Budi itu pasti utawuran tuh emang begitu soalnya modelnya zaman itu oke kita teruskan 1 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke 28 mengatakan begini sorry ayat 27 dulu ayat 27 mengatakan orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu ini adalah gambaran betapa mereka betul-betul mengepung dan mereka seolah-olah seperti gak ada apa-apanya lah gitu ya dikepung seperti itu perhatikan ayat 23 coba lihat 1 Raja-Raja 20 ayat 23 pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya Allah mereka ialah Allah gunung kenapa? karena mereka udah berperang di gunung dan rupanya kalah udah dikepung dengan sekian banyak kalah itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita karena Allahnya Allah gunung jadi mereka waktu perang sama kita mereka menang sekarang mereka katakan begini tetapi apabila kita berperang merawan mereka di tanah rata atau lembah bahasa aslinya atau the valley pastilah kita lebih kuat daripada mereka jadi mereka katakan begini kita udah berperang nih udah kita kepung rame-rame kita kalah tapi berperangnya di gunung sekarang kita serbu mereka di lembah nah ini jawaban Tuhan kepada mereka ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan begini maka tampilah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel beginilah firman Tuhan oleh karena orang aram itu telah berkata Tuhan ialah alah gunung dan bukan alah dataran atau alah lembah maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan dengan kata lain Tuhan mengatakan begini aku adalah Allah di atas gunung aku adalah Allah di lembah aku adalah Allah ketika kau sedang bersuka cita di atas gunung aku juga adalah Allah ketika kau sedang melewati lembah aku adalah Allah dalam hidupmu dalam semua aspek hidupmu ulangan 11 ayat yang ke-11 mengatakan dengan jelas bahwa setiap perjalanan menuju kepada tanah perjanjian kita pun memiliki semua tanah perjanjian masing-masing pasti akan melewati suka dan duka pasti akan melewati gunung dan lembah ulangan 11 ayat 11 mengatakan begini tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit perjalananmu akan ada gunungnya perjalananmu akan ada lembahnya masalahnya perjalanan lembah itu seringkali datangnya tiba-tiba perubahan itu datangnya tiba-tiba kita gak pernah tahu Amsal 27 ayat yang pertama mengatakan janganlah memuji diri karena esok hari karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu you will never know kamu gak akan tahu apa yang terjadi karena perubahan selalu terjadi dalam dunia ini tadi pagi kita membahas perubahan dan musim boleh berganti di dunia ini Tuhan kita tidak pernah berganti musim boleh berganti kita berpegangan tangan sama sumber atas segala sumber yang tidak pernah berubah dunia tidak memiliki kepastian di dalam Tuhan kita memiliki kepastian walaupun musim berganti-ganti gak masalah nah ada tiga lembah saja saya bagikan kalau ada waktu saya bisa kasih lebih mudah-mudahan kalau ada waktunya kita bahas yang lebih banyak tapi kalau tidak kita bahas begini saja bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 coba lihat ini lembah yang pertama namanya lembah eskol lembah eskol itu menggambarkan apa coba lihat ketika mereka sampai ke lembah eskol dipotong mereka lah disana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya lalu berdualah mereka menggandarnya atau menggotong karena berat ya juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah lembah eskol adalah lembah yang menggambarkan lembah keputusan setiap hari kita diperadabkan dengan ratusan keputusan dalam hidup ini baru bangun pagi udah diperadabkan sama keputusan baru bangun pagi nih biasanya tangannya gini-gini nyari apa tuh nyari hp nyari hp udah gitu tangannya masih lemes kan lihat hp ini hpnya jatuh jangan cari hp kalau bangun pagi itu ya kalau saya ya ini kalau saya saya mengutip ayat ini coba lihat masmur 131 ayat 2 ini doa saya tiap pagi masmur 131 ayat 2 ini yang Daud katakan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku saya mengatakan begini sama diri saya Tuhan hari ini aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku kenapa? karena jiwaku ini di dalam jiwa ini ada perasaan ada pikiran ada emosi ada semua hal-hal yang saya harus ambil keputusan di dalamnya penuh sampah pikiran dan hati kita ini udah terdistorsi dengan apa yang kita lihat dan dengar betul? penuh sampah makanya tiap pagi saya bangun gini Tuhan aku mendiamkan jiwaku aku menenangkan jiwaku karena hari ini aku mau hidupnya dipimpin sama roh tolong ya Tuhan akan banyak keputusan yang aku harus ambil sepanjang hari ini sampai malam nanti aku mau mengambil keputusan sesuai dengan rancangan Tuhan tolong aku Tuhan kuatkan aku ya Tuhan aku sepanjang hari ini aku perkatakan sukacita damai sejahtera hikmat pengharapan perlindungan penyertaan kesehatan Tuhan kesehatan bukan untuk tubuhku saja tapi jiwa merohku juga butuh sehat Tuhan dan butuh kuat karena aku mau berkarya buat Tuhan baru saya mulai hari saya saya barusan saya barusan mengapain itu saya barusan memberikan landasan buat hari saya besoknya gitu lagi karena saya gak tau ketika saya buka pintu kamar apa yang terjadi di luar rumah apa yang terjadi di dalam rumah saya gak tau setiap hari berbeda-beda saya gak tau makanya saya harus ambil keputusan itu lembah eskol kita ada dua belas pengintai dikirim untuk melihat tanah perjanjian yang sepuluhnya balik dan mengatakan begini dan ini mengerikan sebenarnya bilangan tiga belas ayatnya yang ke dua puluh tujuh mengatakan begini bilangan tiga belas ayat dua puluh tujuh mereka menceritakan kepadanya kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar keturunan enak telah kami lihat di sana kami sudah lihat dan mereka besar-besar dan mereka ngeri suara yang paling sering berbicara sama saya adalah diri saya sendiri pribadi yang paling sering berbicara sama saudara adalah diri saudara sendiri kalau diri saudara sampahnya tidak disingkirkan yang bicara sama kita sampah setiap hari itu sebabnya anak Tuhan pun hidup dalam ketakutan hidup dalam kekhawatiran itu sebabnya karena itu karena pribadi yang bicara sama diri kita sendiri belum kita taklukkan makanya lebih daripada pemenang adalah ketika kita sudah menaklukkan diri sendiri bukan menaklukkan iblis iblis sudah dikalahkan dikawi salib dia hanya bisa mengaum-aum kok mencari mangsa yang dapat ditelannya berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia kan seperti singa bukan singa dia dia meniru singa Yehuda yaitu Yesus bukan singa mencari mangsa yang dapat ditelan berarti ada yang gak dapat ditelan gereja JCC gak dapat ditelan amin banyak orang dapat ditelan sama kebohongan dia dia cuma bisa bohongin aja kok jadi gak ada alasan kalau kita bilang gini saya gak kuat sih pak itu karena iblis yang akhirnya membuat saya berdosa enak aja dia tidak bisa membuat kita berdosa hanya diri kita sendiri yang bisa membuat kita berdosa dia hanya bisa mengaum-aum dia hanya bisa sodorin nih kalau kita terima yaudah jadi berdosa deh akhirnya keputusan di tangan kita kok kita sudah memiliki kuasa kebangkitan di dalam kita kalau kita baca ala kitab dulu kesembuhan terjadi dari luar Yesus menyembuhkan orang sekarang kesembuhan terjadi dari dalam sini kenapa ada kuasa kebangkitan di dalam sini makanya selalu perkatakan firman Tuhan aku percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi aku percaya kesembuhan sudah aku terima walaupun masih sakit karena kuasa keluar dari dalam sini dulu firman ditulis di atas loh batu sekarang firman ditulis di atas loh hati di koron itu dikatakan dengan jelas semua dipindahin ke dalam sini makanya dikatakan apa engkau adalah tubuh Kristus itu kan luar biasa engkau adalah tubuh Kristus dulu gedungnya baik alahnya yang sakral sekarang kitanya sakral karena kita gerejanya ini baik alahnya saya waktu sakit ya saya bilang gini ini iman saya nih Tuhan saya kan tubuhmu ya bagian dari tubuhmu ya Tuhan tubuhmu waktu bangkit kan gak ada kansernya Tuhan gak ada penyakitnya karena aku bagian dari tubuhmu berarti aku juga gak ada kanser Tuhan karena tubuhmu adalah tubuh kemuliaan dan tubuh yang sudah dimuliakan aku pun sembuh Tuhan dalam nama Yesus itu iman saya terjadilah sesuai dengan imanmu makanya selalu Yesus katakan begini kamu mau aku lakukan apa sih dia udah tau kok orang itu butuh kesembuhan dia mau orang itu ucapkan saya mau lihat Tuhan aku mau berjalan Tuhan dan selalu dia balas lagi terjadilah sesuai dengan imanmu jadi kalau menghadapi apapun ambil keputusan Tuhan saya udah menang kita kalau berdoa kita sudah berdoa dari posisi menang bukan posisi kalah loh karena kita sudah dimenangkan jadi dengan kebenaran itu ambil posisi dan katakan Tuhan aku udah sembuh Tuhan aku sudah menang walaupun belum melihat secara jasmani ini yang mengerikan bilangan 13 ya 33 juga kami lihat disana ini yang mereka katakan sendiri ya orang-orang raksasa orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang siapa yang bilang mereka kayak belalang diri mereka sendiri udah gitu ini lebih mengerikan lagi dan demikian juga mereka terhadap kami emang mereka pernah bilang eh lu kayak belalang gak pernah mereka berasumsi bahwa musuhnya melihat mereka kayak belalang udah mereka mengatai dirinya kayak belalang mereka menganggap musuhnya melihat mereka seperti belalang ini yang sangat bahaya makanya orang kalau bunuh diri gak gara-gara kemarin baru stres gak karena udah bertahun-tahun ngomong sama dirinya sendiri kamu gak layak kamu gak bisa kamu ditolak kamu gak penting hidupmu bunuh diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pernah gak dengar nama-nama seperti ini Safat Yigal Palti Nafbi pernah denger? pasti gak pernah itu nama-nama dari 10 pengintai yang tertulis di Alkitab kita ada di Alkitab kita kita gak pernah denger nama-nama itu karena mereka bukan pembuat sejarah karena mereka ketakutan tapi ada 2 orang dari 12 pengintai ini yang balik mereka katakan begini betul bangsa itu besar tapi Tuhan saya lebih besar betul mereka mengerikan tapi Tuhan saya lebih hebat namanya mereka adalah Joshua dan Caleb dan 2 nama ini masih kita dokumentasikan dan kita berikan kepada keturunan kita karena mereka pembuat sejarah di lembah Eskol kita harus mengambil keputusan setiap hari ambillah keputusan dan mengertilah bahwa saya sudah berdoa dari posisi yang sudah menang apapun di depan saya saya memiliki Tuhan yang luar biasa makanya Paulus mengatakan begini aku bermegah kok di depan kesengsaraan karena ini kesempatan buat aku belajar tekun ketika aku belajar tekun akan lahir buah namanya apa tahan uji dan pengharapan itu buahnya tahan uji adalah karakter dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan seolah-olah kayak masalah ditantangin sama Paulus aku bermegah di depan kesengsaraanku karena aku tahu siapa yang ada ada yang bersamaku aku tahu bahwa aku dalam posisi menang kayak gitu dan justru ini kesempatan dimana aku yang diubahkan Tuhan bukan masalahku itu urusan Tuhan masalahnya dan itu adalah arti daripada berkat yang sebenarnya lembah yang berikutnya adalah lembah yang namanya lembah elah atau lembah tarbantin di lembah ini ada sebuah kisah yang kita sudah dengar berkali-kali yaitu ketika Daud mengalahkan Goliath ada backstory ada cerita dibalik ini yang sangat luar biasa yang patut kita mengerti satu hari ada seorang bocah 19 tahun bangun pagi dan papanya bilang hari ini kamu jangan ke ladang ya gembalain kambing dan domba yang sebenarnya juga gak banyak kamu hari ini anterin roti sama keju ke lembah tarbantin atau lembah elah karena disitu kakak-kakakmu sedang bertempur melawan bangsa Filistin yang dipimpin sama Goliath bocah ini namanya Daud mungkin dia bertanya sama papanya lembah tarbantin dimana google map aja ribet amat roti sama keju siapa yang suka roti sama keju ini Belanda-Belanda semua nih roti sama keju itu bukan orang Indonesia saya juga suka roti saya keluarga roti tadi pagi saya bilang saya suka coklat chip cookies saya juga suka roti tadi sebelum kesini makan roti dibuatin sama istri saya terus pakai kopi tadi pagi kalau istri saya bilang gini aku gak pernah ketemu orang kalau roti gak ada di rumah kayak panik gitu langsung kenapa sih itu Belanda banget yang orang Indonesia gak gitu kalau pagi-pagi bubur ayam pecel nasi goreg itu orang Indonesia yang roti-roti nih apalagi kayak saya nih demen roti sama keju Bapak Ibu pernah denger namanya bluder cokro gak gak pernah ya karena bukan orang Jawa Timur orang Jawa Timur pasti tau itu ada bluder roti bluder yang empuk-empuk gitu ya itu ada di Madiun itu dalamnya keju itu saya pernah ke pabriknya buka pintunya bawa mentega langsung itu bakerynya tuh sebelahnya pabrik satu hari kan ada bluder namanya cheese jadi isi keju gitu oke lah pas saya kesitu tiba-tiba ada tulisan gini golden cheese Bapak ini bedanya apa golden cheese oh Pak kalau golden cheese tuh berarti cheese-nya meleleh hah saya pun meleleh dengernya itu saya gak pernah lupa ya saya kan satu keluarga kesana saya kan kita keluarga besar ya itu ada kira-kira 30 golden cheese yang masih baru dari oven tuh baru disitu itu kita rauk semuanya abis abis dibawa pulang karena kalap karena bau cheese saya jadi pengen roti jadi nih bocah 19 tahun yang gak tau apa-apa dan waktu bangun pagi dia tau gak dia akan berhadapan sama Goliath gak tau dia gak tau hari itu dia akan berhadapan sama Goliath gak tau dia dititipin roti sama keju disuruh bawa buat kakak-kakaknya sampai di lembah Tarbantian atau lembah LA ini dicelah sama kakak-kakaknya ngapain sih lo disini bocah ribet amat sih disini saya bawain roti setelah dikasih buat kakak-kakaknya dan temen-temennya dia gak langsung pulang dia kepo ada apaan sih lo pada ribet-ribet kayak pada ketakutan ada apaan terus mungkin diceritain kan itu ada si Goliath dia nantangin kita ribet berantem bukan perang ya duel satu sama satu karena Goliath bilang begini daripada nanti pertumpan darah yang banyak ya mendingan udahlah kita dua satu sama satu kalau lo kalah lo nyembah gue kalau gue kalah gue nyembah lo gitulah termsnya Alkitab mencatat bukan sekedar serdadunya takut Raja Saul pun cemas jadi dia lagi tanya nih ada apaan sih diceritain dong tuh Goliath tuh dia nantangin kita tuh dia liatin dari jauh oh iya gede juga ya nah ini dia nih ini nih ini saya waktu baca ini merinding saya ini Bapak Ibu harus ngerti kenapa ada sebuah kalimat yang membuat Daud akhirnya berhadapan sama Goliath ada sebuah kalimat yang merupakan kebenaran yang dia hidupi sampai-sampai ketika dia bicara orang begini wow bener sih padahal mereka udah tau mereka udah tau tentang kebenaran ini ini gambaran ini gambaran daripada orang Kristen yang begini gue tau sih ayat itu tapi ketika orang lain ngomong ya bener ya bener banget ya aduh gue di jamah ya karena apa yang ngomong itu dihidupi sama dia dan hidupnya dikuasai firman orang yang dikasih tau hidupnya gak dikuasai firman cuman sekedar tau aja ayatnya 1 Samuel 17 ayat yang ke 26 ini adalah kata-kata Daud yang membawa dia akhirnya berhadapan sama Goliath dia ngomong gini lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya apakah yang akan dapat dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoh dari Israel perhatikan kalimat ini siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoh barisan daripada Allah yang hidup dia cuman ngomong gitu doang siapa tuh orang dia kan gak bersunat kok berani-berani sama kita nah ini dia nih perhatikan ini baik-baik bangsa yang tidak bersunat ini bangsa Israel tau loh Raja Saul juga tau bangsa yang tidak bersunat adalah bangsa yang tidak memiliki urapan Tuhan dan bangsa yang tidak memiliki urapan Tuhan kebanyakan adalah bangsa-bangsa yang menjadi musuh daripada Israel dan bangsa yang tidak bersunat kalau berperang lawan Israel yang bersunat pasti kalah karena mereka memiliki hadirat Tuhan itu lambang daripada sunat jadi dengan kata lain Daud ngomong begini lah kita kan bangsa bersunat dia kan angga jadi kalau dia lawan kita kita pasti menang dengan kata lain gini dia mau minta duel sama siapapun juga lu kirim siapapun juga lu menang maksudnya gitu kenapa dia ngomong begitu karena dia udah hidupnya dikuasai firman dia udah biasa di belakang layar orang gak liat hidupnya dikuasai firman di padang bercumbu dengan Tuhan intim dengan Tuhan bahkan orang-orang gak tau orang-orang gak liat rahangnya singa sama beruang dipatahin nama dia gak ada takutnya kenapa terbukti dari kalimat-kalimat dia nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah keseluruhan ceritanya orang yang dikuasai firman ketika bicara didengar orang lain dan orang begini ya bener juga ya aduh kok jadi menjama aku ya bayangin loh kalimat ini dibawa ke raja sama salah satu serdadunya itu ada bocah 19 tahun yang lagi ngantar roti maka keju dia ngomong ya raja ya bahwa kita kan bangsa bersunat nih berarti kita pasti menang bener loh raja ya bener juga kan terus raja gini bener juga sih memang bener sih coba panggil dia gara-gara kalimat ini dia beraudiensi sama raja dapet kesempatan audiensi sama raja ditanya dong kredibilitasnya lu anak siapa anak isai raja lu ngapain mungkin kesini kan ditanya-tanya semuanya saya bawa roti maka keju terus lu tadi lu ngomong apa coba coba ceritain ya gini loh raja kita kan bangsa yang bersunat dia kan gak bersunat udahlah dia pasti kalah lah saya kasih tau ya kredibilitas saya ya saya udah biasa merobek rahangnya singa sama beruang kan mereka itu kan makhluk-makhluknya gak bersunat jadi mereka udah saya patahin rahangnya ini juga kan gak bersunat beda aja bentuknya gitu loh raja jadi kita lawan dia pasti menang catat ini baik-baik nasib sebuah bangsa nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti maka keju kamu deh lawan dia gara-gara ini gara-gara hidupnya dikuasai firman kamu deh lawan dia dikasih baju perang gak mau aduh bos berat bos berat terus kamu mau ngapain kamu bawa apa saya cuman akan bawa lima batu umban tas kecil buat batu sama tongkat lu gila aja dia lahir udah jadi prajurit lu siapa dengan kata lain dia bilang begini saya gak perlu baju-baju perang apapun di tangan saya walaupun kecil kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar mungkin hari ini Bapak Ibu cuman punya air mata dan dengkul untuk berdoa ketika itu bermitra sama Tuhan jadi perkara besar Daud maju hanya dengan lima batu dan umban mati kita tahu ceritanya mati dicemoh depannya why you come with me with sticks and stones lu menghina gua lu dateng cuman bawa tongkat sama batu doang dia gak banyak ngomong ini batu bermitra sama Tuhan saya kenapa hidupnya dikuasai firman gak ada takutnya ketika bicara didengar orang dimintai pendapat sama orang itu lembah tarbantin itu lembah elah yang terakhir yang terakhir gara-gara ini dia menulis sebuah pewahyuan yang luar biasa yang kita udah tahu Masmur 23 ayat 4 coba lihat Masmur 23 ayat 4 mengatakan begini sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku bahasa inggrisnya kalau ada boleh tampilkan ada bahasa inggrisnya lebih jelas sebenarnya kalau bahasa inggrisnya versi apa aja gak apa-apa sih NKJV kalau ada akitab bahasa inggris mengatakan gini though I walk through through saya cuman lewat lembah kekelaman itu adalah embahnya lembah dalamnya ada ketakutan ada tangisan ada kebingungan ada segala macem disitu ini udah kalau main game levelnya paling tinggi itu lembah kekelaman lembah kekelaman bahasa inggrisnya lebih jelas lagi is the valley of the shadow of death though I walk through saya cuman lewat berarti saya gak menetap di lembah ini saya cuman lewat lewatnya masih apa sama Tuhan kenapa karena dikatakan begini the valley of the shadow of death lembah bayang-bayang maut kenapa Daud katakan lembah bayang-bayang maut karena yang pertama selalu bayangan tampaknya lebih besar daripada aslinya selalu iblis membesar-besarkan masalah sama seperti teman kita di whatsapp group yang selalu kasih berita hoax dari pagi sampai malam amen to amen ada kan kayak begitu dikit-dikit berita yang begitu membesar-besarkan masalah yang kedua bayangan tidak akan pernah bisa melukai sodara gak ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk gak ada mana ada ini pewahiyuan dari Daud yang dia lagi kasih tau sama kita kenapa ada bayangan disitu karena di dalam lembah yang gelap itu kenapa ada bayangan berarti ada cahaya disitu cahayanya walaupun kecil itu cahayanya Tuhan berarti dia lagi jalan sama kita di lembah itu makanya dikatakan di firman Tuhan firmanku adalah pelita bukan lampu sorot kita gak pernah dikasih lihat ujungnya yang dikasih lihat hanya setapak demi setapak bagi saya itu cukup kenapa? karena saya lagi jalan sama dia makanya dikatakan it's the shadow of death walaupun di kanan kirinya banyak kematian gak masalah Tuhan aku jalan sama Tuhan Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya tahun 2019 waktu saya dirawat di lantai 8 di Singapura General Hospital ketika saya kena cancer dan di vonis 3 bulan mati itu di lantai saya lantai 8 setiap hari yang saya dengar orang menangis orang menjerit dan orang-orang yang mau bunuh diri karena itu lantai kemo sampai ada satu pasien di rantai tangannya karena dia mau loncat dari lantai 8 mau terjun karena dia mau bunuh diri karena badannya kesakitan setiap hari ada kematian di lantai itu setiap hari ada coat blue coat blue berarti orang datang karena dia sudah sekarat dikejut-kejut resusitasi terjadi itu lantai 8 suster-susternya sangat ahli dalam menghadapi kayak begitu itu yang saya lewati saya sudah lihat kematian kanan-kiri saya saya melewati yang namanya the value of the shadow of death dan saya menghidupi ini karena saya tahu Tuhan lagi tuntun saya disitu dan Tuhan akan bawa kita sampai keseberang dengan selamat Tuhan akan bawa kita semuanya sampai ke ujung tahun ini dengan selamat bahkan melebihi tahun ini yang sakit disembuhkan Tuhan apapun lembah kita ingat perhatikan dan camkan ini baik-baik pastikan hidupmu dikuasai firman apapun boleh terjadi Daud bangun pagi gak tahu dia akan berdapatan sama gue lihat tapi dengan gagahnya dia katakan siapapun mau lawan aku ketika aku bermitra sama Tuhan tangan Tuhan yang menolong aku tenang saja Bapak Ibu kita akan dijaga dilindungi diberikan kesehatan yang sempurna berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini aku stop sampai disini ya Tuhan firmanmu terus berkumandang di hati kami ya Bapak kami pasti akan melewati lembah-lembah tapi Engkau sudah mengatakan kepada kami Engkau adalah Allah di gunung dan Allah di lembah dan sama seperti perjanjian kudus Engkau berikan kepada Daud inilah kami Tuhan kami mau menjaga baik-Mu hidup kami dan kami percaya Tuhan keturunan kami generasi kami kami pun hidup kami dijaga dilindungi Tuhan kami akan maju Tuhan karena kami tahu kami sudah menang tolong kami supaya kami mengambil keputusan yang baik dan benar setiap hari tolong kami ketika kami melewati lembah-lembah seperti lembah terbantin Tuhan kami mau pastikan hidup kami dikuasai firman dan kami tahu ketika kami melewati lembah-lembah bayang-bayang maut Engkau ada bersama dengan kami Tuhan firman-Mu adalah pelinta kami terima kasih Bapak menterikan firman ini dan kamu mempercaya Tuhan kesembuhan sudah terjadi pemulihan sudah terjadi perlindungan penyertaan Tuhan semuanya terjadi atas jemaatmu di tempat ini akan banyak kesaksian yang keluar dari hidup mereka khususnya di tahun ini ya Tuhan hanya di dalam satu nama nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kami sudah berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan amin oberkati selamat menikmati